Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan ya Perjalanan yang sangat sederhana Menggunakan armada XDSR2 Dari Pak Sangga Caputro dan Pak Farid Madewan Dan entah kenapa kok saya itu jatuh cinta ya kepada armada ini Karena selain itu custom Juga untuk sensasinya itu enak banget gitu gitu Jadi soalnya banget buat armada Mungkin kesayangan gitu Bagi teman-teman Dan ngomong-ngomong untuk statusnya ini adalah sel ya Dan untuk open public atau tidak itu Saya juga enggak tahu Karena kebanyakan itu ini ya Kebanyakan katanya sudah close gitu ya Nah, bagi teman-teman yang penasaran itu bisa langsung menghubungi admin dari Pak Farid ya Dan ini adalah livery Busendoyo Livery-nya ini ngomong-ngomong keren banget ya Kombinasi antara orangnya dengan putih yang sangat keren banget ya Apalagi kalau bodinya ini dibentuk seperti SR3 ya Untuk yang belakang juga pakai SR3 Seperti bodinya itu yang satika ya kan Nyusatika kan gak salah Double glass yang generasi awal Kalau yang baru kan untuk topinya itu ada perubahannya Kalau yang lama itu masih menggunakan model seperti ini Oke teman-teman langsung aja ya Biar enggak terlalu lama Kita nanti akan sharing-sharing Ini enak banget loh teman-teman Untuk modnya ini Apalagi detail Dan yang saya suka itu yang di custom ini di bagian atas ada antena Dan ini no toilet ya Jadi seperti kesukaan saya itu no toilet Terus untuk pintunya seperti standar pariwisata Oh ya untuk face-nya disini menggunakan face generasi yang ketiga ya Jadi ya agak gini untuk penampilannya Ini seperti bus STJ Boyega ya kan gak salah W3 atau apa gitu Yang menggunakan ini Tapi entah kenapa kok lebih banyak ya Yang pakai armada Untuk face-nya itu generasi yang kedua Yang ada chrome-nya itu Tapi kalau menurut saya sih ya Sama-sama keren sih Tapi kalau ingin baru seperti ini Yang face lift Itu yang generasi ketiga ya Bahkan kalau sekarang itu juga ada yang generasi keempat Yang seperti panorama itu SR2 panorama Waduh kita nampak dong Gara-gara gak fokus ini Entah kenapa kok body seperti XID ini kok Lebih keren gitu Apalagi untuk ini Ini temen Untuk lampunya ini Kalau jet boost kan kayak full ini ya Full warna kayak tekstur gitu ya Nah ini enggak kayak ada ini Ini Bila kita lihat Di bagian depan Tuh Lampu sennya tuh kayak seolah-olah itu Menyala beneran gitu ya Jadi ada semacam Refleksi ke bagian lampu Lampu Mika yang di atas dan bawahnya Jadi seperti real gitu ya teman-teman Amalagi lampu bagian samping ini juga Seperti menyala terus Terefleksi di bagian body gitu Jadi keren banget Walaupun untuk lampu belakangnya disini Gimana ya Untuk lampu remnya itu Enggak terlalu kelihatan ya Karena bersatu dengan lampu ini Kalau gak salah juga lampu remnya ini Ada di bagian bawah yang Di bagian pamper itu Dan ini walaupun gak ada toiletnya Tetapi di bagian rantas ini Ada kipasnya ya Kipasnya gak bisa bergerak Dan disini Untuk spasenya juga Lumayan Enak ya Disini untuk seatnya Menggunakan seat 22 Tapi ini pariwisata yang Premium lah ya Karena Untuk bagian cara antar penumpang Atau antar seat itu Sangat Laga banget gitu ya Apalagi untuk seatnya itu Menggunakan seat yang tebal banget Seperti bus eksekutif Tapi untuk sasisnya ini Masih menggunakan sasis Hino RK8 Dan kalau gak salah Sasis Hino RK8 itu Apakah bener ya Bisa digunakan untuk Armada XCD Kayak busi Tunggah Jaya Masanya Agam Agam yang terbaru Yang SR3 Ultimate itu Itu Kayaknya menggunakan ini ya RK8 Padahal kan RK8 sebelumnya itu Gak boleh ya Kayaknya menggunakan Body XCD Atau SRD itu Super Hightech Tapi Ultimate kan Artinya seri yang tertinggi Tapi kalau XCD Ultimate nya itu Menggunakan body yang Transporter Atau yang HD Saya belum tahu ya Karena Menurut saya itu Tingginya ya Sekatuh SRD Mungkin teman-teman yang tahu Bisa sharing-sharing ya Sharing-sharing di kolom komentar Kita akan main ke Monas Karena gabut aja Pengen main ke Monas Jadi Kebetulan saya juga Belum pernah ke Monas Jadi Ini kita Piknik sekalian Dan disini Busnya itu Agak gini ya Agak bantut gitu Karena untuk SACSino RK8 Itu tidak seperti SACS Pada umumnya Seperti Body Scania K360 Terus Selalu Versi kosor Kalau 1626 kan Kalau gak salah Gak bisa dipasangkan Body HD Bisanya itu Maximal Transporter Ya Kalau gak salah Atau MHD Nah Kalau RK8 ini Dulu Dulu itu Sempet bisa Body HD Kalau dipasangkan Body HD Seperti ini Itu Panjangnya itu Ya Agak nanggung gitu ya Tetapi untuk Tingginya Ya tinggi Jadi kalau Disandingkan dengan Game body Scania Itu bakalan Terlihat Bantut gitu ya Tapi kalau Dibodikan Body HD Itu bakalan Pas ya Atau Hedek Atau MHD Karena Untuk Panjangnya Itu Ya Gak terlalu Panjang Gitu Tetapi untuk Kelasnya itu Tetap Kelas Big Bus Karena Panjangnya Panjang Banget Dan Mungkin Cukup sekian Video Ini Dan Bila ada Kekurangan Nonton Salah kata Saya Menoaf Dan Terima kasih Yang telah Menonton Saya Sampai Habis Video saya Akhir kata Saya Fabrizia Ben Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Good night